Intro Shalom, selamat pagi jemaat yang dikasihi oleh Tuhan dimanapun kita berada kita bertemu lagi dalam Renungan Hari Yang Toraya edisi Jumat 10 Februari 2023 bersyukur Tuhan masih memberikan kita nafas kehidupan dan kesempatan untuk memiliki waktu bersekutu dengannya pagi ini saat ini kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan mari kita berdoa Ya Allah Bapak kami dalam kerajaan surga Allah yang kami sembah di dalam Yesus Kristus kami sungguh bersyukur Tuhan untuk nafas kehidupan waktu yang boleh Tuhan masih berikan kepada kami hari ini kami boleh bangun dari tidur kami Tuhan dan akan beraktivitas sebelum memulai aktivitas kerja kami hari ini Tuhan kami rindu untuk mengawalinya dengan firman kebenaran Tuhan biarlah rohmu ya Bapak ayat yang pertama sampai ayatnya yang ke-8 di bawah judul berbagai-bagai nasihat Hai anakku jikalau engkau menjadi penanggung sesamamu dan membuat persetujuan dengan orang lain jikalau engkau terjerat dalam perkataan mulutmu tertangkap dalam perkataan mulutmu buatlah begini hai anakku dan lepaskanlah dirimu karena engkau telah jatuh ke dalam genggaman sesamamu pergilah berlututlah dan desaklah sesamamu itu janganlah membiarkan matamu tidur dan kelopak matamu mengantuk lepaskanlah dirimu seperti kijang daripada tangkapan seperti burung daripada tangan pemikat Hai pemalas pergilah kepada semut perhatikanlah lakunya dan jadilah bijak biarpun tidak ada pemimpinnya pengaturnya atau penguasanya ia menyediakan roti di musim panas dan mengumpulkan makanannya pada waktu panen judul rendungan kita pada pagi ini yaitu jadilah bijaksana atau dalam bahasa Toraja Kinaako sekarang ini sangat mudah untuk mendapatkan pinjaman barang atau uang jasa pinjaman online peminjaman dengan barang jaminan dengan fasilitas kartu kredit kredit bank atau kooperasi bahkan uang riba sedemikian mudahnya tanpa sadar orang sering meminjam untuk banyak keperluan yang tidak mendesak atau meminjam melebihi kemampuan lalu kreditnya macet dan dikejar-kejar debt collector masalah utang piutang dan penjamin telah ada dalam masyarakat Israel kuno sebenarnya praktek ribah dilarang karena akibatnya sangat tidak adil dan memeras orang miskin karena itu Salomo memperingatkan jangan menjadi penjamin bagi orang lain orang yang terlilit utang agar sebisa mungkin melunasi utangnya dan membebaskan diri dari utang terutama jika utang itu menghilangkan damai sejahtera dalam hidupnya dan menjerumuskan dalam bahaya janganlah pernah kita menjadi penanggung untuk utang yang tidak mampu dan tidak mau kita bayar lebih baik merendahkan diri mendapatkan kemudahan daripada menghancurkan diri sendiri karena kebebalan untuk keluar dari utang-utang yang melilit diperlukan usaha keras kemalasan dan sikap boros harus ditinggalkan karena hanya menambah utang dan kemiskinan Tuhan peduli penderitaan orang yang terlilit utang dan kemiskinan Tuhan memberikan kita perintah untuk melakukan tiga perkara dalam satu ayat yang relatif pendek dengan jelas sesuai bacaan kita ayat yang ke-6 yaitu pertama pergilah kepada semua kedua perhatikanlah lakunya dan ketiga jadilah bijak bekerja keraslah dan gunakan waktu dengan baik simpanlah hasil kerja dengan cermat demi memenuhi kebutuhan belajarlah pada yang kecil dan jadilah bijak amin mari kita satu dalam doa ya Allah Bapak kami dalam kerajaan surga kami bersyukur untuk kebenaran firman Tuhan yang boleh kami baca dan kami renungkan saat ini ajarlah kami untuk menjadi bijak sama sama seperti semua Tuhan agar kami boleh bijak di dalam menghadapi permasalahan kehidupan kami engkau tahu Tuhan dalam kondisi kami entah itu persoalan ekonomi kami yakin Tuhan bahwa engkau yang akan mencukupkan segala apa yang ada pada kami dan ajarlah kami untuk selalu menggunakan berkat dan waktu yang Tuhan berikan kepada kami untuk kami boleh berhikmat di dalam menggunakannya dengan baik dan bijaksana terima kasih Tuhan kami mau berdoa untuk tanggung jawab kami hari ini apapun yang kami kerjakan Tuhan kiranya memberkati dan Tuhan akan selalu menolong kami dalam mengemban tugas tanggung jawab kami masing-masing berkati keluarga kami dimanapun mereka berada biar oleh Tuhan kami boleh selalu hidup di dalam persekutuan dengan Tuhan setiap hari dan kami mau menyerahkan hidup kami hari ini dalam tangan pengasihan terima kasih ya Tuhan ini doa kami ungkapan syukur kami di dalam Kristus Yesus itulah Tuhan dan jurus samad kami yang hidup amin demikianlah rendungan harian toraya kita Tuhan Yesus memberkati kita semua terima kasih Terima kasih sudah menonton!